enggak usah disimpan, kalau disimpan nanti baunya enggak enak jadi buanglah sampah pada tempatnya kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan disini oke itu manfaatnya, maka maafkanlah terus maaf itu menyembuhkan maaf itu membuat kita maju bahasanya anak hari ini bikin kita move on kalau kamu enggak memaafkan, kamu enggak move on kamu terjebak oleh masa lalu padahal kamu hidup di masa kini menuju masa depan jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu, sudahlah dibuang saja meskipun enggak harus dilupakan kita ambil pelajaran, kayak tadi enggak harus dilupakan kenapa? biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang kalau kita hanya lihat ke belakang saja ya nanti kita enggak bisa jalan ke depan sekali-sekali belakang itu buat pelajaran tapi jangan fokus ke sana, kayak naik motor itu loh belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion enggak usah kamu lihat terus, kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak sekali-sekali ngelirik ke belakang jadi orang-orang yang mengecewakanmu enggak usah terlalu dipikir, dilihat sebentar saja pakai spion enggak usah dilihat lama-lama enggak usah dipikir lama-lama, ngelihatnya dikit-dikit saja biar kamu bisa maju kalau enggak, kamu mandek di situ stuck di situ enggak bergerak, enggak bisa maju maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini benci terhadap siapapun, apapun wong untungnya apa hari ini kan kita kadang aneh-aneh enggak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita, ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita, maki-maki di WAWA, di Facebook-Facebook itu kan marah sekarang ngapain wong ya entah yang benar yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita ya ada pengaruhnya, cuma kan enggak banyak ngapain kita sibuk di situ mending yang memang jelas manfaatnya oke, yang kedua itu ya jadi mari kita singkirkan saja bau kebencian apapun enggak usah nyari di orang lain cari dalam diri kita sendiri saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain kita marah-marah kalau ada orang maki-maki kalau ada orang mengkafir-kafirkan ada orang membitah-mitahkan tapi selalu orang lain jangan-jangan kita juga begitu nganggap orang lain salah nganggap orang lain keliru nganggap orang lain enggak pas yang pas kita itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan setiap grup, setiap kelompok merasa bangga kalau bahasa jawanya merasa umuk dengan kelompoknya maka kita hindari itu kita bersihkan saja diri kita dari hal-hal yang enggak penting diantara cirinya orang baik karena ada hadisnya min khoyri khusnil mar'i tarkuhu malayakni diantara ciri orang baik itu meninggalkan yang enggak ada hubungannya dengan dirinya terus yang ketiga maaf itu membawa harmoni kesatuan kehidupan yang baru itu jelas karena enggak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama enggak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat beban batin kita terlalu mantep sehingga melangkah haca kita beratnya luar biasa terkungkung oleh masa lalu maafkanlah biarlah dia dengan yang lain kamu nyari sendiri yang lain juga enggak usah terlalu lama dipikir iya yopen dia sama yang lain emangnya enggak bisa nyari yang lebih jelek oke enggak apa-apa tuh kalau untuk umuk kan kamu bisa bilang begitu enggak apa-apa terus jadi jangan dipendam bebaskan dirimu terus maaf membuat kita lebih realistis tidak terpenjara tidak terkungkung oleh masa lalu terus itu sudah dijelaskan tadi maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan maaf menunjukkan bahwa iya ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah saya maafkan siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru salah omong keceplosan kita enggak memaafkan semua kita laporkan ke polisi mbak coba jangan-jangan besok kita yang keceplosan omong jangan-jangan besok kita yang salah bicara kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi orang tadi niatnya guyon tapi karena sudah terlanjur berenci ya dilaporkan polisi jangan-jangan besok menimpa kita juga maka enggak lah kita budayakan memaafkan kalau orangnya sudah memang minta maaf ya kita maafkan karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan jadi peradaban yang saya bilang tadi pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil ya memang adilnya orang salah itu dihukum cuma pemaafan itu melampaui adil dia ada di level ihsan kan lebih enak jadi orang mulia diatasnya sekedar adil jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah kalau orang lain minta maaf ya kita maafkan karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan yang terakhir di catatan saya mengapa harus memaafkan maaf itu membuat kita punya energi lebih yaitu logikanya matematika kemarin energi kita kita pakai untuk membenci orang untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita ini kan energinya besar energi besar ini begitu kita memaafkan bisa kita manfaatkan ke yang lain yang lebih penting yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam hanya untuk membenci orang lain sudah lah kita maafkan saja kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana itu manfaatnya memaafkan alasannya itu jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan yang pertama kamu akan lebih tenang yang kedua kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu yang ketiga ya biar hidup ini lebih cerah lebih harmonis yang keempat ya memang kita masih manusia manusia itu tempatnya hilaf tempatnya salah maka kita memaafkan siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan dan yang terakhir dengan memaafkan energi kita untuk membenci untuk balas dendam untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif maka budayakan hidup memaafkan tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan banyak alasannya di catatan saya ada beberapa mengapa ada orang tidak memaafkan jawabannya kayak tadi orang menganggap memaafkan itu lemah orang lebih memilih hidup harus adil salah ya dihukum keliru ya harus dikasih sanksi jadi ada yang pakai argumen itu agama kan ada hitung-hitungannya kalau orang minum homer hukumannya semacam ini kalau orang zina hukumannya semacam ini nah ini tuntutan adil itu bikin orang tidak memaafkan jadi paradigma adil apa tidak boleh ya boleh cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat harus begini harus begitu yuk dilihat konteksnya dalam banyak kasus nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman dibandingkan paradigma sekedar keadilan maaf maaf yang menghadap yang menghadap pada nabi dia ngaku nabi saya kemarin baru saja zina jarang jarang ya ada kayak gini hari ini kalau hari ini kan lebih dahsyat enggak cuma ngaku di video lagi tinggal kita lihat bisa dia enggak cuma ngaku ada buktinya cuma tiga kali dia ngadep nabi begitu begitu ngadep pertama nabi pura-pura enggak dengar terus nabi menggir ngadep kedua nabi bilang ah enggak mungkin kamu khilaf sebenarnya kamu enggak sinah bertobat saja lah terus nabi menggir sampai tiga kali nabi masih begitu sudah lah kamu tobat saja datang yang keempat baru nabi bilang ya sudah lah kalau kamu ngeyel dia minta dirajam karena hukumannya orang sinah itu kan rajam nabi bolak-bolak bilang tobat lah itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil tapi pemuda ini meleh adil saja ya wis kalau mau rajam ya rajam lah kamu sendiri yang mau jarang kayak gini anak muda sekarang oke begitu dirajam lemparan pertama kedua baru dia teriak-teriak waduh nabi ternyata sakit masih boleh tobat enggak ya ya kan terus nabi bilang ini sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel akhirnya diizinkan untuk bertobat ya lihat situasinya mungkin menurut nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa oke itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya nabi itu ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya jangan dikeluarkan harus hati-hati membacanya nanti jangan-jangan baca ini wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat ya konteksnya beda anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep nabi minta dirajam itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal diulang sampai tiga kali menunjukkan bener dia memang ingin tobat tapi kalau kamu mungkin beda urusane pingin dolanan hukum oke kalau orangnya memang niatnya pingin main-main hukum mungkin sama nabi dirajam beneran cuma ini kan lihat anaknya masih muda itu paradigma memaafkan melampaui hukum pasti melampaui hudud kalau dalam syariah dimaafkan terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan yang kedua biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan enggak saya enggak akan memaafkan nanti saya dianggap lemah dianggap inferior emangnya siapa aku nah itu bisa atau itu dia merasa inferior waduh iyalah saya maafkan wong saya ini orang kecil mau gimana lagi nah itu relasi kuasa permainan kuasa ini juga bikin pemaafan jadi enggak hakiki bikin orang kemudian enggak lah itu cuma permainan kalau yang minta maaf dosennya apa ya kita bisa menolak dosennya telat kita sudah nunggu setengah jam enggak dateng dateng maaf ya saya ada tamu tadi sebentar enggak pak enggak saya maafkan kita sudah nunggu setengah jam kan enggak begitu karena kita kalah kuasa tapi kalau mahasiswanya telat sepuluh menit enggak bisa sudah dimulai keluar gimana lagi minta maaf pak tadi bannya gembos enggak enggak bisa sudah aturan itu itu kan relasi kuasa kamu enggak berani memaafkan yang sini enggak berani menolak permintaan maaf maka orang terus enggak ah para adik banyak adil aja lah kalau kita sepuluh menit enggak boleh masuk dosennya juga enggak boleh masuk kalau sudah sepuluh menit kita pulang pak ngajar sendiri misalnya itu namanya adil oke ya besok kalau kuliah hari pertama pak perjanjian pak ini paradigma adil apa permaafan oke nanti kalau dosennya yang pinter buat kamu yang adil buat saya pemaafan terus itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan bertentangan dengan keadilan harus keadilan yang nomor satu didahulukan itu bikin orang terus tidak memaafkan salah ya harus dihukum itu tadi cuma kepleset omong kok pak yang enggak bisa buktinya rekamannya ada dia salah harus dihukum nah itu paradigma adil yang dipilih terus ada yang terakhir yang menganggap bahwa enggak memaafkan itu enggak alaminya manusia itu secara insting itu kompetitif saling bersaing jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan saling bertentangan jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan untuk saling menjatuhkan ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek makanya perlu ada hukum nah itu alasan yang keempat kenapa kok tidak memaafkan enggak alaminya orang itu kalau dipukul secara alami pasti ingin bales mukul itu alami meskipun ada kalanya memang karena enggak level enggak berani yang mukul besar yang dipukul kecil itu kan jan-janis ingin bales tapi ya sudah lah dimaafkan saja itu karena ya itu kan enggak alami sebenarnya alaminya jadi kalau dibaksa memaafkan itu malah enggak alami yang alami itu ya tawuran karena manusia punya fitrah saling memangsahkan itu ada yang punya pandangan semacam itu oke jadi mengapa tidak memaafkan paling enggak ada empat alasan terus ketika orang memaafkan benar-benar memaafkan maka ada tiga ranah yang terlibat kognitif afektif dan behavior kadang disebut psikomotorik jadi akalnya juga memaafkan batin rasanya juga memaafkan perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan itu berarti benar-benar memaafkan jadi akalnya sudah bisa menerima oh iya dia salah dia keliru harusnya dia tidak melakukan itu tapi dia kan manusia biasa itu akalnya bunyi nanti rasanya juga bunyi ialah saya maafkan kasihan dia kasihan juga saya kalau lama-lama membenci lama-lama saling marah itu afeksi behaviornya perilakunya kemudian salaman kemudian hidup bersama kemudian saling menghargai itu behavior berarti memang sudah memaafkan jadi kalau tiga ranah ini terlibat tidak sekedar di mulut kayak tadi berarti kita sudah benar-benar memaafkan kognitif afektif sama behavior perilaku kita menunjukkan memaafkan batin kita memang memaafkan perbuatannya dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan itu berarti kita sudah benar memaafkan memaafkan tapi behaviornya tidak begitu masih lirik-lirian masih caci-maki berarti belum hatinya masih belum ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana berarti belum akalnya juga saya belum bisa menerima perbuatanmu terlalu kejam padaku itu berarti juga belum kalau tiga-tiganya kombinasi kognisi afeksi behaviornya sudah memaafkan itulah namanya memaafkan kalau belum ya memang sebenarnya masih berat dan tidak masalah ada prosesnya tidak bisa langsung oke ini tadi ini agak ngulang kayak tadi mengapa harus memaafkan depresi marah mencegah balas dendam meningkatkan kualitas hubungan kadang-kadang kemarahan kita ketika kita tidak mau memaafkan itu yang terjadi rangkaian balas dendam saya mukul kemudian kamu tidak terima kurang aja aku dibukul balas mukul kamu balasnya dua kali balas lagi rangkaian kayak Amerika waktu diserang 9-1-1 tidak dimaafkan terorisnya dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan ke Iraq akhirnya kan rangkaian kekerasannya tidak habis sampai sekarang jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini jadi hati-hati kemarahan kita kebencian kita itu akan berangkai melahirkan kemarahan baru kebencian yang baru karena kamu cacimaki dia dia ganti cacimaki kamu kamu balasnya lebih dasyat dia lebih dasyat lagi kamu ngomong satu jenis binatang dia ngomong tiga jenis binatang kamu ya kan jadi kamu ngomong lima jenis dia ngomong seluruh kebun binatang kamu ngomong ya bisa begitu kamu maki dia dia maki kamu kamu maki dia ditambah kamu maki saudaranya kamu dia maki kamu tambah maki bapaknya ibunya oh dasar mbahnya oh dasar terus jadi ini rangkaian rangkaian bisa sampai dosen-dosennya bisa sampai kampus-kampusnya dasar mahasiswa win kampusnya kena ya kan kampusnya sampai kena nanti dosennya juga kena semuanya bisa kena itu rangkaian disitu pakai istilah rangkaian kesaliman ini berangkai jangan salah tidak cuma melibatkan dirimu maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu karena tidak bisa dipaksa maklumilah dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan jangan salah begitu kamu memaafkan itu ada rasa bangga tersendiri ternyata aku ini kuat ya ternyata kamu punya harga sekarang menaikkan prestismu sendiri kebanggaan dirimu ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan biarlah engkau bahagia bersamanya aku turut mendoakan itu kan itu kan meningkatkan orang yang lihat wah kamu baik sekali kamu sudah sudah begitu kamu masih mendoakan saja itu ada kebanggaan diri oke terus sekarang prosesnya proses memaafkan itu yang jelas tadi ya disengaja terus tidak bisa langsung ongoing proses butuh waktu bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup ya kayak tadi kamu dikhianati sekali itu kan teringat terus ini kan anytime kamu berusaha untuk bertaruk melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu meskipun kamu sudah memaafkan dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu jadi memang butuh waktu takes time bahkan bisa sepanjang hayat karena itu memaafkan bukan proses yang mudah kemudian permaafan juga sifatnya aktif tidak pasif tidak nunggu ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan tidak kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan tidak siap-siap karena memang karakter kita kalau ada orang salah memang pengen bales kayak tadi bawaan maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan tapi berusahalah untuk bisa memaafkan berjuanglah meskipun tidak harus langsung kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan tidak harus ke susu carikan dasar yang kuat biar tidak sekedar ditutup-tutupi tapi memang secara sadar dimaafkan karena kalau cuma ditutup-tutupi pada saatnya bisa meledak tapi usahakan ya memaafkan yang benar maka itu sifatnya aktif tidak pasif jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan bukan menunggu orang minta maaf kemudian dari dalam jadi bereskan dalam dulu baru nanti ekspresi keluarnya bagus kalau di dalamnya belum beres keluarnya ya tidak akan beres pura-pura saja kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik ya kan kalau ketemu ngomongnya enak-enak di belakang ngomongnya jelek-jelek berarti belum memaafkan maka bereskan dulu yang di dalam sini kalau masih belum ngomong saya sedang berusaha untuk memaafkan mohon maaf ya ini masih perjuangan biasa jadi aku sangat kecewa aku sangat marah berusaha aku memaklumi tapi sampai hari ini masih belum sukses jadi bantulah perjuangan semangat kayak benteng takesi kalau mau gerak aku bisa meskipun setelah itu kecemblum oke kan biasanya gitu mantep teriak semangat aku bisa tapi terus jatuh terus dan ya karena dalamnya berubah nanti perilakunya berubah jadi ada proses panjangnya nanti ada pencerahan detiknya ini loh prosesnya ini namanya teorinya Enright model yang punya teori Robert Enright dari bukunya forgiveness is a choice memaafkan itu pilihan itu hak kita mau memaafkan atau tidak memaafkan ya kalau kita mau memaafkan nikmati manfaatnya dan kalau tidak mau memaafkan nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian oke silahkan diminum dulu yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada yang pertama uncovering face fase membuka jadi di fase pertama ini ungkapkanlah pahamilah lukamu sakitmu kenalilah rasa marahmu rasa kebencianmu ini penting banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas kenapa kamu marah sama dia tidak tahu saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia saya ikut-ikutan itu tidak jelas hubungannya apa dia sama kamu kok kamu ikut maki-maki dia itu tidak jelas kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci ikut marah padahal kamu tidak ada hubungan apa-apa cuma kamu share saja biar WA-nya tidak sepi kadang-kadang kan begitu kamu itu uncovering face kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya karena dia kawin sama orang lain itu sakitmu itu dimana alasannya apa kok kamu sakit itu karena dia mengkhianatimu atau karena dia bahagia kawin lagi kawin sama orang lain itu kan harus jelas duduk persoalannya karena ini ngomong manusia manusia itu tidak bisa ditebak fenomena yang sama gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama ada yang ditinggal kawin nangis-nangis ada yang ditinggal selamat menikmati